Lawan bilangan bulat Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif Sebenarnya, himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan-bilangan tersebut yang ternyata berpasang-pasangan Seperti 4 dan minus 4, 1 dan minus 1, dan seterusnya Atau bisa dikatakan sebagai lawan bilangannya Untuk memahami lawan suatu bilangan, perhatikanlah soal berikut Fajri dan Fadhil berdiri di titik 0 Fajri melangkah ke kiri 4 langkah, dan Fadhil melangkah ke kanan 4 langkah Fajri dan Fadhil melangkah berlawanan arah dengan jarak yang sama dari titik 0 Jika ke kiri kita beri tanda negatif, maka ke kanan kita beri tanda positif Maka posisi Fajri sekarang adalah lawan dari posisi Fadhil, yaitu titik angka minus 4, dan lawannya adalah 4 Karena jaraknya sama dari titik 0, namun arahnya berbeda Adik-adik, dapat disimpulkan bahwa lawan dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri Pada posisi sebaliknya, pada suatu garis bilangan yang memiliki jarak yang sama dari titik 0 Contoh soal, pada sebuah garis bilangan kita taruh angka 0 pada titik ini, kemudian angka 3 pada titik ini Nah, berapakah lawan bilangan dari 3? Ingat bahwa lawan bilangan jika memiliki jarak yang sama dari titik 0, tapi arahnya berlawanan Kita hitung berapa jarak angka 3 dari titik 0, yaitu 1, 2, 3 langkah dari titik 0 ke arah kanan Maka lawan bilangannya, kita hitung juga 3 langkah dari titik 0, tapi arahnya ke kiri atau berlawanan Yaitu 1, 2, 3 Nah, disinilah tempat lawan bilangan 3, yaitu minus 3 Contoh lainnya, pada garis bilangan ada beberapa titik, yaitu A, B, C, D, dan E B adalah titik 0, sekarang titik manakah yang menjadi lawan bilangan dari titik A? Maka kita hitung dulu jarak titik A dari titik B atau 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 langkah, tapi arahnya ke kiri dari titik 0 Maka lawan bilangan dari titik A adalah, kita hitung 5 langkah dari titik 0, tapi arahnya ke kanan Yaitu, 1, 2, 3, 4, dan 5 Ternyata, titik D adalah lawan dari titik A